Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Fathia Narem Di video kali ini aku excited banget Karena akhirnya aku bikin makeup tutorial Untuk buka puasa bersama Secara offline Karena kan kemarin-kemarin aku bikinnya tuh kayak Online, online, online buka puasa Via zoom dan lain sebagainya gitu Itu tuh ngebosenin banget Alhamdulillah kayaknya puasa tahun ini Kita bisa buka bersama barengan orang-orang tersayang kita So without any further ado Let's jump to the tutorial Oke ini makeup tutorialnya akan simple banget Tapi bakal kasih efek yang wow banget ke wajah kita Oke pertama ini aku mau pake cushion dulu Dari Hanasui Hanasui bahasanya gimana? Itulah ya Ini serum cushionnya Aku punya 2 shades yang medium sama yang natural Jadi aku mau cobain dulu Kemarin aku penasaran beli di Shopee Karena banyak banget yang bilang terbagus Jadi aku tuh teracun nih Jadi langsung aku check out aja Plus harganya murah banget Ini kayak cuman berapa ya? Lupa aku pokoknya murah banget ya Di bawah 50 ribu malah kalo gak salah Wow ini shades medium Coba kita liat dulu ya Cocoknya yang mana Oke ini gelap banget sih Oke semoga yang natural ini cocok ya Bisa sih cuman ini kayak gelap banget Terlalu kuning dan terlalu gelap juga sih Kita coba ya Ini kayaknya masuk sih Nah ini better lah ya Oke berarti aku pake shades yang natural Oke aku akan langsung coba Tapi ini tuh sekali deep aja tuh Langsung kayak banyak banget produknya Wow Ih bagus sih ya bener Coverage-nya buset Mampul banget Wow Wow Gokil sih Wow liat Dan dia emang mungkin karena namanya serum cushion Jadi tuh hasilnya kayak glowing-glowing gitu Oke ini aku udah pake setengah muka So far aku impresi sama si cushion ini Dengan harganya super affordable banget Dia coverage-nya oke Terus hasilnya kayak dewy-dwy gitu Ini glowing banget parah Cuman aku gak tau kalo dipake di kulit yang berminyak Ini tuh tetep oke atau enggak Karena kulitku tuh kombinasi Malah kemarin jadi cenderung kering banget Jadi pake yang kayak gini tuh kulit aku kayak berasa disayang gitu loh Terus bekas-bekas jarawat juga ketutup dengan sempurna Apalagi di bagian jidat ini Kalian liat kan tadi bekas jarawat aku lumayan hardcore banget Jadi oke lah Oke ini aku surprise banget sama si cushionnya Jujurin bagus banget si serum cushion dari Hana Sui ini Oke bagus banget Cuman emang yang warna natural pun masih agak sedikit gelap buat aku Jadi mungkin aku harus beli shades nomor 01 Jadi aku mau tambahin concealer dari M.O.P. seperti biasa Tuh liat ini kayak jauh banget sama tangan aku warnanya Mari kita tambahin aja warna highlight Sebenernya kalo misalkan warna cushionnya udah bener aku gak akan nge-highlight ya Cuman karena warnanya masih terlalu gelap sedikit Jadi aku highlight aja Oke ini setelah aku tambahin concealer ini aku suka banget sih Flectionnya bagus banget Terus selanjutnya ini aku mau set pake powder Ini dari Ana Sui juga yang perfect fit setting powder Ini shadenya yang translucent karena aku takut salah shades Jadi aku belinya yang translucent aja Oke bedak taburnya kayak begini guys Mari kita coba blend dulu under eye-nya Ih bedak taburnya juga bagus Wow Bagus-bagus Bagus lah untuk harga yang sangat affordable Dengan hasil yang kayak gini menurut aku worth banget sih Kayak bener-bener ramah di kantong Ini under eye-nya doang yang bakal aku kasih bedak tabur Nah selanjutnya aku langsung mau pake bedak padat Ini dari Ravelin Ravelin Brightening Two-Way Cake Ini aku mau pake shades yang ivory kayaknya Oke tadi aku udah tambahin two-way cake dari Ravelin ini So far oke sih Si bedaknya tuh kayak bisa mengubah warna cushion aku Yang tadi tuh lumayan sedikit terlalu gelap Oke selanjutnya seperti biasa supaya gak flat mukanya Aku mau pakein Makeover Power Stay Matte Powder Foundation Ini yang shadenya C62 Masih jadi top nomor satu banget untuk aku pake sendiri Kenapa? Karena aku ngerasa warnanya cocok banget di wajah aku Dan masih belum ada yang bisa gantiin gitu loh Oke langsung aja aku pake Ini aku pake brush-nya Iris yang S1 Press Powder Aku kayak mau tipis-tipis aja sih nge-bronze biar gak terlalu flat Juri ini brush-nya enakun banget guys Pick up produknya tuh aku tuh bisa bedain mana brush yang enak sama yang enggak Jadi ini tuh kayak gak patchy sama sekali Produknya pas diaplikasiin pake brush ini Ini bisa dibeli sepaket sih Karena aku udah punya sepaket Langsung ke Instagramnya Iris Oke Karena banyak banget dari kalian yang suka nanya Kok kalo misalkan brush untuk pemula tuh biasanya apa sih? Brand apa? Nah ini salah satunya si Iris itu tuh bisa dijadiin pilihan kalian Untuk kalian beliin brush untuk kayak pemula gitu makeup-nya Selain itu juga ada Lamika Lamika juga termasuk brand brush lokal produk Yang menurut aku oke banget kualitas produknya Kayak yang aku lagi pake hari ini Ini angle brush Bengkok hidungnya say Sebenernya aku tuh suka banget sama finish makeup yang glowy-glowy gitu Tapi karena aku hidup di Indonesia di kota Bandung yang dinginnya tuh kadang-kadang sekarang Jadi kayak kalo misalkan enggak aku matte-in complexion aku Aku berasa makeup aku tuh kayak luntur kayak meleleh gitu Jadi at the end walaupun cushionnya glowing atau kayak gimana Pasti aku akan buat cushionnya itu jadi kayak keliatan matte kayak gini gitu loh Seperti itu guys Kalo kalian ada yang sama juga gak sih? Kayak aku tuh enggak betah gitu loh Kalo misalkan complexion aku tuh enggak dibikin matte Pasti kayak insecure bawaannya Takutnya kayak tiba-tiba meleleh Atau tiba-tiba dia transfer ke makeup segini-gini gitu Kayak insecure Oke selanjutnya aku akan ke alis Oke selanjutnya untuk bagian alis Aku lagi suka banget alis yang bener-bener natural Makanya aku cuma pake mascara alis Ini dari Instaperfect Ini yang shadenya warna coklat Brow mascara Cuman caranya itu karena ini tuh warnanya intense banget Jadi biasanya bakalan aku simpen dulu di tisu Akses produknya yang terlalu banyak Supaya apa? Supaya nanti pas diaplikasiin ke alis Dia gak terlalu intense warnanya gitu Jadi cuman yang aku ambil tuh Hint warna sisanya Sama biar dia tuh kayak naik ke atas semua gitu Si bulu alisnya Nah yang biasanya aku giniin dulu Nah gitu oke Udah Tuh kayak gini Baru aku pakein ke alis aku Jadi bisa diteken-tekan gitu loh Si bulu alisnya Biar naik semua ke atas Nah aku akhir-akhir ini lagi suka pake alisnya kayak gini Tuh kayak gini Dan ini tuh lumayan tahan lama sih Ke alisnya tuh kayak Hmm Tuh kan beda kan Tuh Kalo aduh Tuh kan Kalo kalian pengen lebih di-reming lagi Bisa pake pencil alis gitu-gitu Kalo aku kayak Kayaknya cukup pake ini aja Tapi gimana alis tuh gak adik kakak ya Aku ngerasa kayak Aku lebih suka alis aku yang kiri daripada yang kan Oke alisnya udah selesai Aku suka banget alis yang kayak acak-acak gini Langsung lanjut ke Anasui Perfect Cheek Blush Ini warnanya Bisa gak sih hati-hati bukannya Ya Allah Nah ini Ternyata ada tulisannya Pool Oke Yaitu guys Tumpah kemana-mana Cinda ya tolongin Coba kita swatch ya Oke Warnanya kayak gini guys Kayak coral-coral gitu Kita coba ya Tuh warnanya kayak gini Dan aku pengen bikin Blush on aku yang Kayak zaman dulu gitu Yang nyebrang Jembatan ancol Ini bagus sih blush onnya Terus ya Sekipas ini Atau kasih ke hidung dikit juga Cia Suka sih ini blush onnya Gak patchy sama sekali Walaupun aku pake Aplikator yang ada disininya Kadang kalo bentukan blush on kayak gini Aku selalu buka aja Terus aku pake brush biasa Karena aku ngerasa kayak Jadi patchy gitu Tapi ini gak sama sekali Bluff Nah ini biasanya Aku ratain lagi Karena kayak ini terlalu keliatan Ada garis patah gitu Oke untuk eyeshadownya Mau super simple aja Karena The simple The better gitu Jadi ini aku mau pake Bronzer dari Asuka Ini shadenya Miami Terus aku mau pakenya juga Super tipis banget Kayak cuman mau bikin Ilusi aja Kayak gitu sedikit aja Kayak kalo pakenya tuh Ada gitu Jadi aku tambahin Eyeshadow sedikit Terus aku mau tambahin Kayak glitter gitu juga Biar kayak keliatan Kayak wet look gitu Terus ini aku pake glitternya Dari Y.O.U Color Lens Focus on Me Highlighter Ini yang shadenya Milky Way Terus aku aplikasiinnya Pake tangan Terus aku taro nya Bener-bener di semuanya gitu Ini kayak apa ya jatuhnya Kayak Korean makeup look kali ya Karena bener-bener Tipis-tipis Very soft Tapi pake makeup ya Bukan Bukan makeup no makeup Tapi ini beneran makeup-an Biasanya taro kesini juga Jadi kayak biar Basah gitu Si bagian sini Terus kita pake si Kecil-kecil Cabai Rawit Ini dari Wardah Eyeliner Kayak tinggal Segede kelingking aku Malah panjangan kelingking aku Ini kita pake Di waterline mata ya Biar keliatan kayak Lebih seger Biar pas jam 5 tuh Kita masih keliatan Seger banget gitu Nggak yang menderita Seperti ini Kalo misalnya kalian ngerasa Ketebelan Bisa kayak di kusuk-kusuk pake Cotton bud Kalo aku sih udah ngerasa Ya udah Bagus Terus hari ini aku gak akan pake eyeliner Karena biar mataku lebih pop up lagi Si mascaranya Ini aku pake mascara favorit aku Kalo misalnya kalian mau liat reviewnya Aku bakalan taro di description box Kenapa aku suka banget sama mascara ini ya Kalian bisa klik link disitu Karena aku udah bikin reviewnya Ini dari MAC Superstack Mega Mascara Oke sepertinya aku akan menarik kata-kata aku kembali Aku akan pake eyeliner Biar gak keliatan kayak kecil gitu loh Jadi kayak mau aku tambahin Sedikit winged liner Oke winged linernya ini aku pake dari Makeover Nah kayak gini kan jadi lebih bagus gitu Sedikit aja Gak usah panjang-panjang Dan gak usah tebel-tebel Oke selanjutnya ini mau pake highlighter Dari Wardah masih ya posisi nomor 1 Kalian udah punya belum sih? Kayak aku tiap tutorial pakenya Eyelighter ini tuh kalian beli juga gak? Ini aku pake di inner corner Tapi sedikit aja Jangan terlalu lebay Aku masih skip bagian jidat Karena masih ada beruntusan sedikit Jadi kalo kalian lagi beruntusan Skip daerah-daerah yang beruntusannya ya Give it small Kemudian di dagu Biasanya biar butirannya gak terlalu ketara banget Aku pakein brush lagi Biar lebih nyatu sama kulit Dan yang terakhir Ini adalah yang kalian tunggu-tunggu Karena dari kemarin waktu aku pake warna lipstick ini tuh banyak yang nanya banget Ini ramuannya apa? Ramuannya apa? So ini aku... Mana sih produknya? Oke ini adalah ramuan lipsticknya Yang kemarin aku pake Ada 4 shades Jadi kalo misalnya kalian pengen warnanya agak mirip-mirip Yang kayak aku pake Kalian harus beli 4 ini Karena kalo pake lipstick yang lain tuh kurang gitu Warnanya tuh gak mendekati ke racikan yang ini Oke pertama-tama ini aku mau pake yang Dubai dulu Shades yang Dubai Aku gak tau ini bisa dibeli di Shopee Atau di Tokopedia Atau di mana Karena waktu aku live barengan sama Wardah Ini cuma bisa dibeli di official web store-nya Wardah ya Jadi kalian bisa beli di situ Ini Dubai Warnanya super intense Satu swipe langsung bisa nutup semua warna bibir aku Karena bibir aku tuh termasuk bibir yang lumayan besar Jadi kayak Tutup gitu Dan ini dia quicksat banget Jadi kayak langsung nge-set Gak pake nunggu lama Dan biasanya kok gini-ginian lagi Nah ini yang pertama Dubai ya catatnya guys Aku bakalan taro semua di text-nya Jadi kalian insya Allah tidak akan salah beli Terus selanjutnya aku mau pake nomor 15 Yang Dazzling New York Taruh di dalamnya Nah Aku tuh kalo misalkan ombre yang ini Itu tuh aku cuma taruh di bibir bawah aja Bibir atas tuh kayak sisaan doang Kuncinya disitu Jadi kayak atas tuh kayak gak ada warnanya gitu Nah di bawah tuh warnanya intense Ngerti kan maksud aku? Susah jelasin ya Intinya kayak gitu Nah udah Terus selanjutnya Aku mau tambahin si Tokyo Yang Tokyo tuh sedikit aja Gak usah banyak-banyak Karena aku tetep warnanya tuh pengen lebih ke coklat bukan ke merah Jadi kayak coklat tua gitu Aku gak tau ya kalo misalkan di kamera Mungkin jadi kayak lebih ke merah-merah Tapi in real life Ini tuh lebih ke coklat gitu Nah sentuhan terakhir adalah Ini gongnya Ini aku pake Less All Day Lip Paint Color Fit Yang 00 Which is ini itu adalah Concealer Lip Jadi kemarin tuh aku kaget banget pas live Ternyata Wardah ngeluarin concealer khusus untuk lipstick Khusus untuk bibir, sorry Biasanya kan aku kalo misalnya pake concealer tuh Pake concealer biasa aja Aku taro di bibir Tapi ini Wardah ngeluarin concealer Literally concealer Tuh, putih banget Nah ini fungsinya buat Netralin warna bibir Atau mau bikin warna bibir ombre Atau mau bikin gaya bibir yang kayak Hollywood gitu Yang ditaro di tengah si concealer Nah ini aku totolin Kayak gini Terus Sebenernya sih harusnya bisa pake tangan Cuman aku kayak pengen nyobain pake brush Hmm Lebih rapi sih kalo pake brush Bagus banget Kayak ini tuh kayak pucet pasi Tapi kayak orang-orang suka gitu Yang aku suka ya Si concealernya ini cepet ngeset Jadi kayak kalo diaplikasiin pake brush Ini tuh kayak pake bedak Adalah ini concealer Udah deh bibirnya jadi Kayak Pucet pasi Estetik Preppy gitu loh guys Kayak Bagus ya So here's the final look Semoga kalian suka sama looknya Yang aku bikin hari ini Untuk buka puasa bersama dengan orang-orang tersayang kalian Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ke Youtube channel aku Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya And I'll see you guys on my next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax